Intro Secara global pandemi COVID-19 hampir menurun di Kabupaten One Kota di Indonesia Tetapi kada harus lengah dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya orang asing Sehingga bila membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka melakukan investasi atau research Maka nantinya akan ada payung hukum yang memayunginya Secara global pandemi COVID-19 hampir menurun di Kabupaten One Kota di Indonesia Tetapi kada harus lengah dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya orang asing Sehingga bila membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka melakukan investasi atau research Maka nantinya akan ada payung hukum yang memayunginya Demikian dipadakan Wakil Menteri Hukum One Ham RI Prof. Edward Omar Sharif Hiraiz Wayang ditakuni Prima TV diselesalah rapat koordinasi pengawasan orang asing Di Kalimantan Selatan yang digelar Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora Provinsi Kalimantan Selatan Di Oteratan In Banjarmasin Jalan Ayani Pal 5,5 Banjarmasin Jelang Kamarian Jumat 22 Oktober 2021 Edward Omar Sharif Hiraiz menegaskan Mulai melandainya COVID-19 keadaan menutup kemungkinan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia Akan kembali meningkat Bagaimana Pak? Begini, kalau kita melihat secara global memang betul COVID-19 telah menurun Tetapi ini tidak membuat kita lengah ya Dalam pengertian ketika membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka investasi Atau untuk research dan lain sebagainya Ini akan ada payung hukum yang secara menyeluruh Pak ini berarti ada penurunan ya setelah ada jangka COVID-19 ada penurunan Jumat? Oh iya, karena apa namanya masing-masing negara itu pasti Menutup Ya dia menutup Dia, warga negaranya kalau boleh keluar di satu sisi Kita pun jangan menerima Saya kira nanti dengan sudah landai ini insya Allah sedikit demi sedikit meningkat Perikota Banjarmasin Ibn Sina memadahkan Dinas tenaga kerja Banjarmasin selalu aktif melakukan pengawasan terhadap orang asing Yang ada di kota Seribu Sungai ini Bahkan sekitar dua tahun lalu Sosialisasi keberadaan orang asing ini sempat melibatkan camat Wanlurah Namun camat Wanlurah ujar Ibn Sina sempat menanyakan tentang tindak lanjut dari pengawasan tersebut Sehingga melalui rakor ini Ibn Sina berharap Camat Wanlurah bisa kembali dikumpulkan dan diberikan sosialisasi untuk melakukan pengawasan pada orang asing Menurut Ibn Sina di Banjarmasin ini ada 1.500 perusahaan yang perlu diawasi keberadaan orang asingnya Sedangkan yang tergabung di corporate social responsibility sebanyak 140 orang Yang secara rutin melaporkan diri ke intansi terkait Ibn Sina mengaku bersyukur Lantara setelah sini keredah kasus yang terjadi bagi orang asing di Banjarmasin Pak harapannya dengan rapat tadi seperti ya Bapak? Bisa lebih diperkuat saja koordinasinya Supaya sama-sama kita mengawasi walaupun di imigrasian itu basisnya adalah paspor Tapi di pemerintah kota kan, pemerintah provinsi Biasanya domisili, kemudian juga lingkungan, tempat tinggal itu biasanya RTRW pasti lapor mereka Dan tidak mungkin kan ngecek mana paspornya Hanya mekanismenya aja kalau bisa ada orang asing seperti apa mekanismenya Apakah dia lapor ke camat, kemudian ke bagian imigrasi Sehingga mekanisme itu ada jalur alurnya Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Wanham Kalimantan Selatan Theodorus Simar Marta memadahkan Selawas masa pandemi COVID-19 berdasarkan izin tinggal yang diterbitkan Data keberadaan orang asing di Kalimantan Selatan pada wilayah kerja kantor imigrasi Banjarmasin Pada tahun 2019 berjumlah 797 orang Pada tahun 2020 sebanyak 403 orang Sampai pada bulan September 2021 jumlahnya sebanyak 181 orang Sedangkan di wilayah kerja kantor imigrasi Batu Licin Pada tahun 2019 terbit izin tinggal kunjungan sebanyak 52 orang Izin tinggal terbatas sebanyak 62 orang Pada tahun 2020 izin tinggal kunjungan terbit sebanyak 83 orang Wan izin tinggal terbatas sebanyak 61 orang Tapi pada tahun 2021 izin tinggal kunjungan menurun menjadi hanya 11 orang Namun izin tinggal terbatas meningkat menjadi berjumlah 82 orang Peningkatan ini terjadi karena terdapat pembukaan perusahaan baru di wilayah kerja kantor imigrasi Batu Licin Terima kasih